Intro Queeners, sekarang kita memasuki menu yang ketiga. Seperti yang saya bilang tadi. Bukan hanya kita berdua nilai-nilai masak. Tapi rame-rame, satu kampung. Satu RT diajak masak. Oh, exactly satu RT. Tapi ada empat Queeners yang akan join kita hari ini. Melalui Google Hangout. Oh, kita hangout. Yes, we're hanging out. Dan mereka ada di rumahnya masing-masing. Dan how about if we say hi first? Oke. Kita bilang hi dulu ya. Ke Mbak Karin. Halo Karin. Hi. Karin apa kabar? Baik. Great. Oke Mbak Karin. Udah siap ya? Yap. Ada Mbak Niki. Halo. Great. Hai Mbak Sari. Hai Mbak Sari. Assalamualaikum. Hehehe. Ini ketawa nih narsis. Belakanya foto-foto semua. Kering selfie dia pasti deh. Fantastic. Nah yang terakhir ada Mbak Ratri. Halo Mbak Ratri. Hai. Hai. You look so relax lagi duduk. Hehehe. Hari ini kita akan membuat octopus salad. Tinggal kita buat yang pertama. Oke. Ini airnya udah mendidih. Udah mendidih. Pas banget ya. Jadi ini airnya udah mendidih. Kita masukkan. Kita masukkan octopusnya. Sama garam juga ya. Jangan lupa kita kasih garam. Jadi garamnya agak banyak. No problem. Nah. Maksudnya buat apa pakai garam? Jadi biar nanti dia. Ada rasa. Rasanya iya rasanya gak cuman blend gitu loh. Dan disini kita memasaknya menggunakan T-Chef saucepan. Yang memiliki glass cover. Tadi ini ada tutup kacanya. Ini glass cover. Ini gunanya untuk memudahkan kita melihat tingkat kematangan masakan. Oh. Tanpa membuka tutupnya berulang kali. Betul. Jadi dari sini kan bisa kelihatan tuh. Hmm. Lagi ngapain suku Rita? Kasian amat. Memasak pun jadi lebih hemat energi ya. Mbak Farah. Yes dear. Mbak Farah. Ya. Oktopus bisa diganti dengan bahan lain gak? Bisa. Kalau mau pakai cumi, pakai udang, atau pakai ikan juga bisa. Jadi sebetulnya bisa di kombinasi dengan seafood apapun. Untuk proteinnya itu bisa sesuai selera ya sebetulnya. Dan di sini. Sudah? Sudah. Tinggal kita angkat sekarang. Gimana Mbak Karin, Mbak Niki, Mbak Sari, sama Mbak Ratri. Sudah diangkat juga ya? Sudah. Sudah diangkat. Sudah. Sudah diangkat. Sudah diangkat. Sudah diangkat. Sudah diangkat, sekarang kita bawa ke meja lagi. Nah ini kalau yang sausnya. Lena suka pedas atau enggak? Kalau aku suka pedas. Suka pedas ya. Nah, di sini ada cabai Kita pakai setengah sendok makan ya Setengah sendok makan Iya, setengah sendok makan Cabai Sekarang kita kasih ini nih, kecap ikan Kecap ikan? Iya Satu sendok Iya, satu sendok Karena kecap ikan very strong Kita kasih sekitar satu sendok teh cuka Cuka? Iya, cuka Dan ini kita kasih satu sendok makan Sama kita kasih jeruk nipis ya, girls Ini, Lena, kita kasih jeruk nipis Iya Alright, itu diaduk Sama sedikit minyak wijen Minyak wijen Ini sedikit aja ya Ya, jadi minyak wijen Kurang lebih setengah sendok teh Kita kasih bumbuk cabai Sedikit Sedikit, ya Secukupnya Kita aduk Sama sedikit air Ini airnya yang air mateng Very important Kita pakai air mateng Dua sendok makan Iya Alright, sekarang kita masukin yang sayur-sayurannya Sudah dipotong-potong juga ya Iya Potong-potong kecil Terus, do you like toge? I like toge I like toge I do too Jadi bean sprouts Sama timun Timun Timunnya, ini kita pakai timun Jepang Yang juga sudah dipotong-potong Timun japan, nek? Ja, ya Ja, ja, japonei Japonei Timun sama kita kasih Wurtel yang sudah di Wurtel yang sudah di Iris-iris Kayak korek api Tinggal kita kasih dressingnya Dressingnya mungkin beberapa sendok aja Beberapa sendok? Nah ini tinggal kita aduk perlahan My dear Iya Ini kita sisihin dulu My dear Karena kita mau potong yang octopusnya Kita irisnya Seperti ini aja Agak memanjang dikit Girls gimana? Udah selesai tadi Motong-motong octopusnya? Hati-hati tangan Udah ya? Oke sekarang tinggal kita sajikan di piring ya Tinggal kita Tos Kita taruh di Piringnya Kita taruh di piringnya Like this Ya Dan kita Susun Nih sayang Sisanya masih banyak Aku bawa gimana? Boleh Soalnya mau piknik sama suami Aku simpen disini nih Tupperware pack and store Oh ini tupperware pack and store Oke Seperti ini tinggal kita buka Ya Like this Langsung tinggal dimasukin deh Benar Iya Oke Tuh Beautiful Jadi semua octopusnya Bisa langsung kita campurin ke sini juga ya Oke Ini tinggal kita tutup Like this So Easy Yeay Terima kasih Tuh Sudah jadi ya Masakannya Gimana? Mudah kan? Kita lihat yuk Yang bakarin gimana nih bentuknya Coba Bakarin Come show us Tadaah Suasa Alalah Beautiful Kalau yang Mbak Niki mana? Lihat dong Sudah jadi Great Dan yang Mbak Sari gimana? Lihat dong Bola Bola petit Awesome Wow That looks good Ya Ntar abis ini langsung dimakanin ya Dan yang Mbak Ratri Can we see? Please Ini dia Udah jadi Beautiful Beautiful Yay Pinter semua Good job semua Girls Terima kasih banyak ya Mbak Karin, Niki, Sari dan juga Ratri Thank you for joining us today And enjoy the salad Ketemu lagi soon Bye Bye Terima kasih Mbak Farah Lena Kamu juga You are such an amazing person Thank you Terima kasih banyak Udah nemenin masak seharian Jadi kapan-kapan kamu harus masak lagi sama kita Ya bener-bener Masakin ya Masakin ya Oke Buat Queeners di rumah Terima kasih banyak For staying with us today Dan untuk Queeners yang ketinggalan resep No problem Bisa follow kami di Instagram Dan juga untuk kritik dan saran Bisa mention kami di Twitter Jadi Instagram, Twitter ya Tapi kalau misalnya kita kan cuma berdua pengen yang rame-rame Kayak tadi Google Hangout gimana? Oh that's so easy Kalau mau Google Hangout Tinggal add kami di Google Plus Queen at Home Terus nanti kita pilih siapa yang akan masak bersama-sama Jadi mereka-mereka yang terpilih ya Okay folks So I hope you had fun As much as we did And see you next week Bye 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 Bye